Melalui anggaran APBD 2023, berbagai pembangunan di Kabupaten Tajau Barat gencar dilakukan. Namun kali ini ada beberapa bangunan gedung yang menjadi sorotan pihak legislatif, seperti pembangunan gedung Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Ajudan Bupati, serta pembangunan gedung PKK. Anggaran fantastis hingga miliaran rupiah guna pembangunan sebuah gedung yang dianggap terkesan dipaksakan, sebab tiga gedung yang dibangun tersebut terkesan tidak dibutuhkan atau hanya sesuai keinginan saja. Hal ini tentunya menjadi sorotan dari anggota Dewan dari Partai Demokrat Jamal Darmawansi. Menurutnya, seperti Rumah Dinas Wakil Bupati, Suyokjanya masih sangat layak digunakan, namun tahun ini justru dibangun baru. Begitu pula rumah khusus Ajudan Bupati yang seharusnya masih layak digunakan, namun juga dibangun baru. Selain itu, termasuk gedung PKK yang dibangun baru. Bahkan tiga bangunan baru yang menggunakan anggaran miliaran rupiah ini, yang nilai terkesan hanya sebatas keinginan saja atau bukan sesuai kebutuhan. Sebab jika dilihat masih banyak kantor OPD yang masih tidak layak menjadi kantor atau kantor terlihat buruk, namun ini justru tidak dibangun. Diakui Jamal seharusnya instansi terkait seperti Dinas PUPR dapat mengkaji apa kebutuhan yang dianggap urjen. Sebab selain beberapa kantor OPD terlihat buruk, beberapa infrastruktur jalan di sejumlah pasar juga rusak atau jalan berlopang. Kritikan ini juga telah ia sampaikan beberapa waktu lalu dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan PERDA tentang APBD Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun anggaran 2024 dan telah didengar langsung oleh Bupati Tanjung Barat Anwar Sada. Yang kita ketahui bahwa saudara Bupati kan hampir di setiap kesempatan selalu menyatakan agar para OPD memberikan anggaran itu berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Namun kami dari fraksi gabungan Tanjung Jambung Barat Tersatu melihat masih banyak kegiatan justru berdasarkan keinginan. Berapa Tentu yang dapat kami memberikan? Satu, pembangunan rumah dinas Wakil Bupati. Dua, pembangunan rumah dinas Hajudan yang ada di lingkup rumah dinas Bupati serta pembangunan gedung PKK. Ya tanpa itu pun dibangun, sebenarnya masih sangat layak untuk digunakan. Ya masih banyak, kita contoh juga ada beberapa kantor OPD yang sudah tidak layak namun tidak dibangun. Kalau bicara infrastruktur itu lebih banyak lagi. Kita lihat pasar kuatik sudah bertahun-tahun jalan itu rusak parah namun tidak dianggarkan. Nah, ada juga beberapa jembatan layan yang masih menggunakan kayu. Itu juga berharap kepada saudara Bupati, ke depan sesuaikan dengan apa yang diucapkan beliau. Memang membangun berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Lebih lanjut, Jamal berharap kepada Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat selaku pemimpin tertinggi di Tanjung Barat. Ke depan lebih dapat memahami apa yang diputuhkan, terutama dalam hal sisi pembangunan yang dirasakan masyarakat atau tersentuh dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya membangun sesuai keinginan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.